Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik apa kabar rakan-rakan semuanya Semoga selalu sehat dan selalu damai Allah Baik hari ini saya akan berbagi Mengenai tentang tutorialnya Cara untuk daftar akun ajaib Dan tutorial bagaimana untuk menjual Dan membeli saham dengan menggunakan aplikasi ajaib Nah sebelumnya kita harus tahu dulu ajaib itu apa sih Nah hal ini saya angkat terutama terkait dengan literasi digital mahasiswa Dan digital mahasiswa yang masih kurang terkait dengan literasi pasar modal Terutama bagaimana cara melakukan jual beli saham Nah mengingat memang berapa belakangan ini Banyak sekali beredar investasi besi potong Dan itu mungkin kita bisa hindari Nah ini kalau untuk ajaib sendiri Untuk jual beli saham itu sudah legal Dan sudah terdaftar di CK Sehingga kita tidak ragu untuk menggunakannya Memang secara real untuk pasar modal Yang terutama untuk pasar modal umum atau pasar modal syariat Bisa menggunakan aplikasi itu jual beli Dalam transaksi saham Nah kita lihat dulu ya teman-teman apa itu ajaib Nah ajaib ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang secara khusus untuk berinvestasi digital Baik itu reksadana, saham dan sebagainya Tapi nanti kita akan focus pada saham Nah kemudian dengan adanya aplikasi ini Pengguna bisa mengakses berbagai informasi penting Mengenai bidang investasi Sehingga dapat memudahkan investor dalam menandang modal Dan menandang COVID Jadi ini gambaran untuk aplikasi bagaimana untuk berinvestasi di pasar saham Oke itu sudah gambaran segelas untuk ajaib Kemudian ajaib ini legal dan terdaftar di CK Nah ajaib reksadana atau Kediatan Teknologi Indonesia itu berdiri pada 2019 Dan terdaftar di UJK di tahun 2019 KIP 17 PM 21 2021 Sehingga sudah terizin dan sudah terdaftar di UJK Sehingga layak untuk kita gunakan Nah gambaran untuk persyaratan pendaftaran akun ajaib Bagaimana cara melakukan pendaftarannya Nah sebelum pendaftar akun ajaib Kita perlu bersiapkan untuk persyaratan pendaftaran Pertama menyiapkan persyaratan registrasi ajaib saham Nanti kita akan lihat informasinya Kemudian kita siapkan nomor kartu kita yang aktif dan valid Kemudian alamat email kita yang aktif dan valid juga Kemudian menyiapkan nomor rekening yang benar Kita menggunakan rekening apa Karena nanti akan dibatalkan nomor kita Kemudian menyiapkan nomor PIN yang akan digunakan pada aplikasi Silahkan menggunakan PIN yang teman-teman bisa ingat terus gitu ya Jangan lupa gitu ya Kemudian menyiapkan KTP asli Bisa di foto KTPnya atau di scan Kemudian menyiapkan video kalau diperlukan Ini gambar-gambaran untuk persyaratan pendaftaran akun ajaibnya Kemudian selanjutnya Nah kita lihat Apa namanya Cara ya Kita lihat bagaimana cara Apa namanya tutorial untuk Menggunakan atau mendaftar di akun ajaib ya Kita lihat ya Nah ini ajaib Cara registrasi aplikasi ajaib ya Sebenarnya mudah ya teman-teman jamarannya Pertama Buka Kita buka aplikasi aja Kalau misalnya teman-teman belum punya aplikasi Silahkan bisa mendownload di Apa namanya Playstore atau Google Playnya Ini kita buka Kemudian kita Setelah itu Kita klik daftar Tekan daftar untuk membuat akun baru Kita klik daftar untuk membuat akun baru Nah kemudian disini Kita disuruh untuk masukkan Nomor handphone Email Dan password ya Jadi kita Apa namanya Mendaftar secara manual ya Kemudian masukkan Kalau misalnya teman-teman ada Referral Referral ini misalnya Maksudnya ketika mungkin ada teman Atau saudara yang sudah Tekan akun ajaib Teman-teman bisa minta kode referral mereka Untuk mendapatkan bonus tambahan Ya Bonus tambahan Kalau misalnya gak ada pak Ya gak apa-apa Gitu ya gak apa-apa Nah mesti juga Tapi kalau ada teman-teman Biasanya nanti ada dapat bonus tambahan Misalnya Apa namanya Bonus-bonus Untuk Apa namanya Rekening sahamnya gitu ya Nah kemudian setelah masukkan kode referral Kalau ada Kode-kode musambahan Lalu klik daftar ya Kemudian kita klik daftar Klik disini Daftar Sudah masuk Kemudian dia Verifikasi ke nomor handphone kita Nah verifikasi nomor handphone Kamu dengan masukkan kode yang diterima Ya Nah hubungi tim CS Ajaim di keterapat ke dalam Jadi nanti kan kita sudah masukkan nomor telepon ya Tadi ya Sudah masukkan nomor telepon Kemudian nanti ada verifikasi nomor handphone Kita nanti ada masuk SMS Kode verifikasinya Nah kemudian kita Masukkan nomornya Nah kemudian kita masukkan nomor kode yang kita terima Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Misalnya seperti itu ya Ini gambarannya Contohnya Nah setelah itu kita klik verifikasi ya Nah kemudian ketika sudah mendaftar itu Kita langsung dapat email verifikasi Masuk ke email kita Nah masuk ke email kita Jangan lupa untuk verifikasi email kita Jangan lupa untuk verifikasi email kita ya Jadi nanti teman-teman masuk ke emailnya Kita akan harus di verifikasi ya Nah kemudian untuk selanjutnya Kita perlu mengisi data profil yang ujukan OJK Nah misalnya nama lengkap sesuai KTP Kemudian kira-kira penghasilan pertahunnya berapa Kemudian gaya investasi kita seperti apa Dan lainnya Nah peran pertama Kemudian kita tidak mengalami kamu verifikasi Misalnya baru pertama ini verifikasi Aku di mana Kemudian meliputi pendapatan Kemudian tujuan verifikasi disini apa Kemudian durasi investasi kira-kira Berapa lama gitu ya Nah ini gambarannya Ini persyaratan dari OJK yang harus kita isi ya Kemudian ketika sudah Bisa teman-teman klik lanjut ya Klik lanjut disini ya Oke kemudian setelah itu Langkah selanjutnya verifikasi KTP Dengan menggunakan foto KTP Setelah masukkan NK Nah foto KTPnya KTPnya bisa kita foto atau kita scan Kemudian kita upload disini Kemudian kita masukkan NK kita Nomor IDO KTP kita Disini berapa gitu ya Kemudian kita masukkan ya Nah kemudian Selanjutnya Isi yang lain juga Silahkan bisa diisi informasi-informasinya Setelah yang selesai Baru lanjut kita lanjut selanjutnya Nah kita juga Pertanyaan ketiga yaitu Kamu akan isi informasi Alamat surat menyurat Alamat surat menyurat Yang digunakan untuk mengirim Laporan investasi Jadi kita juga harus masukkan Alamat kita Kemudian nomor rumah Kota nya di mana Nanti mungkin ada surat menyurat Untuk mengirim laporan investasi Yang kita lakukan Bulanannya Di gambaran ini Setelah itu kita bisa klik lanjut Kemudian setelah itu Nah langkah terakhir Isi data akun bank Yang akan diperlukan proses verifikasi Nama bank kita Apa Kemudian nama pemilik banknya Nama pemilik rekeningnya Misalnya nama kita Sesuai KTP Apa Kemudian rekeningnya Masukkan ke arah Ini nanti berkaitan dengan Rekening dana nasabah Atau RDN Nanti akan kita Berkaitan dengan itu Jadi dimasukkan Kemudian klik lanjut Nah setelah itu Kita lihat lagi gambarannya Nah satu laka lagi Kita akan berhasil Apa tadi Sini tadi ya Nah Nah ini registrasi kita Sudah selesai Registrasi kita sudah selesai Sini tadi Informasi bank Sudah kita isi Nah kemudian Selamat registrasi Kamu telah selesai Selanjutnya kamu sudah beli Reksa dana Atau saham yang kamu inginkan Jadi Jadi ini gambarannya Sudah selesai Sehingga ini mudah Benarnya teman-teman Untuk gambaran Bagaimana kita Cara Mendaftar Di Apa namanya Ajaib Untuk aplikasi Ajaib Itu kita menggunakan Di dalam Transaksi saham kita Mungkin itu Teman-teman Video pertama Terkait dengan Gambaran bagaimana Cara Tutorial Cara mendaftar Di akun Ajaib Nanti selanjutnya Kita lanjutkan Bagaimana cara Tutorial Cara Sell and Buy Untuk saham Dengan menggunakan Aplikasi Ajaib Baik terima kasih Reka-rekanan Teman-teman semuanya Terima kasih Atas perhatian Menggunakan selurangan Saya Iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you